Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Karena anggota rapat hari ini sudah hadir semua, saya akan mulai acaranya. Agenda kita yaitu untuk membicarakan launching produk terbaru yang sebelumnya sudah saya diskusikan dengan desainer. Karena saya menyetujui, akhirnya saya kumpulkan kalian untuk meminta saran dan masukan atau mungkin ada ketidaksetujuan, boleh nanti disampaikan setelah penyampaian dari Ibu Desainer kita, Ibu Yulia. Silakan Ibu Yulia untuk produk terbaru yang akan diluncingkan ditampilkan. Ya, terima kasih. Langsung saja kita ke produk. di screen share. Produk yang akan kita launching itu piama, piama kekinian. Ini bisa buat sehari-hari, bisa buat tidur juga. Nah, kelebihannya itu saya rencana untuk pakai Katten Klingkel yang bahannya itu jatuh dan dingin. Terus banyak juga motifnya. Nah, untuk launching perdana itu kita butuh sekitar 3.000 peaches. Dan dananya itu setelah dihitung-hitung mencapai 70 juta. Maka dari itu saya bagaimana Bu? Bu direktur? Eh, Bu manajer? Apakah menyanggupi? Kalau saya setuju ya dengan produknya karena menarik untuk semua kalangan. Tapi itu semuanya kembali ke keadaan finansial kita. Maka kepada Ibu finansial boleh dijelaskan apakah menyanggupi untuk 700 eh, berapa tadi? 300 peaches ya Ibu Diner ya? Ya. Silahkan Ibu finansial sekarang kita sedang mempunyai untuk Ya, mau di izin Ibu manajer izin menyampaikan untuk bagian finansial mungkin lebih kekurangan dana ya kalau untuk segitu untuk kira-kira kepada ya ya gimana? Paling bagian finansial yang sekitar 200 ribu 200 ribu betul? Pengajuannya berapa ribu? 3 ribu peaches Bu? Paling hanya menyanggupi 2 ribu peaches karena saya untuk dana ya gimana putus-putus? Untuk dananya bagaimana Bu? untuk dana yang 2 ribu peaches kami menyanggupi tapi untuk dana yang 3 ribu peaches kami kurang menyanggupi kecuali jika Ibu manager mempersilahkan jika harus ada pinjaman ke bank atau menarik klien yang mau menanam saham di perusahaan kita terima kasih Ya terima kasih untuk Ibu finance kita kembalikan dulu kepada Ibu designer ya karena hanya memiliki kesanggupan untuk 2 ribu peaches bagaimana untuk Ibu designer apakah ada saran untuk mengganti bahan dari produk yang akan kita keluarkan menjadi bahan yang lebih murah tetapi kualitas apakah ada distributor kain yang ditahui nanti kita setelah masukkan dari designer kita akan segera diskusikan dengan pihak dari bagian produksi silahkan Ibu designer bagaimana untuk bahannya sangat disayangkan karena itu kelebihan dari produk kita tapi saya bisa carikan supplier kain yang bisa bisa menyetujui apa ya kesanggupan kita untuk membayar bahannya itu oke jadi untuk dari designer sendiri nanti menyangkupi untuk mencari supplier kain yang lebih murah tetapi tetap di bahan yang utama ya iya kalau kalau begitu untuk menyanggah kalau untuk diturunkan kualitasnya apakah tidak apakah tidak akan nanti mempersulit apakah tidak akan mempersulit kemasarannya karena sehusaya semakin buruk kualitasnya maka semakin lama juga proses penjualannya gimana kalau misalkan kita mengajukan pinjaman saja ke bank tapi tetap mempertahankan kualitas produk kita untuk ibu refinance ya tadi karena sudah diskusikan dengan designer jadi kita tidak merubah kualitas tetap di rencana utama menggunakan bahan sebelumnya tetapi nanti designer yang mencari suppliernya bukan begitu ibu designer jadi kita tidak merubah kualitasnya tetap menjual bahan yang sama dengan harga yang lebih murah betul begitu ya betul jadi kita tidak akan mengubah kualitas ya jadi clear ya untuk permasalahan penjualan nah sorry untuk permasalahan launching produk disetujui oleh manager oleh saya dan disetujui oleh bagian finance untuk 2000 pitches ya jadi kita tidak perlu mencari pinjaman ke bank atau membuka peneraman saham peneraman saham untuk perusahaan kita nah bagaimana kesediaannya untuk bagian produksi apakah bagian produksi menyanggupi pas waktu yang ibu berikan baik akan saya jelaskan beberapa laporan dalam produksi ada beberapa permasalahan yaitu dari peralatan yang kurang mendukung seperti mesin produksinya yang menurut saya sudah tidak layak untuk memproduksi kalau memproduksi sesuai target yang diminta mengakibatkan produksi melambat juga apabila kita menambah kecepatan produksi akan mempengaruhi kualitas produknya juga serta akan mengakibatkan kurangnya peminat konsumen pada produk kita jadi permasalahan ini harus diperhatikan juga supaya produksi kita berjalan dengan lancar dan hasil produksi berkualitas terima kasih jadi untuk bagian produksi kita membutuhkan alat produksi dan orang di bagian produksi lebih banyak lagi sumber daya manusianya begitu jadi produksi ini disini juga membutuhkan tambahan karyawan untuk memanalisi target yang cukup banyak bagaimana untuk pihak dari finance kalau kita menambah alat produksi apakah ada anggaran untuk alat dari perusahaan kami apakah masih ada biaya yang bisa kita gunakan untuk melaunchingkan produk terbaru ini untuk alat produksi ya bagaimana putus-putus bu ya jadi karena bagian dari produksi merasa tidak merasa kurang cukup dalam dalam alat produksi apakah ada anggaran yang sudah di anggarkan tahunan bagian finance untuk divisi produksi atau bagaimana ibu apakah kita sanggup menambah alat produksi supaya bisa berjalan untuk launching produk terbaru dari kita ini kami semua untuk bagian anggaran untuk alat itu sudah termasuk keanggaran tahunan ya bu jadi sudah ada dana yang sudah disiapkan untuk alat di bagian produksi mungkin kendalanya bukan di alat sibuk atau daya manusianya saja kalau untuk anggaran itu aman oke berarti tadi permasalahan pertama adalah tentang harga kain sudah ada yaitu mencari supplier yang murah oleh ibu designer kemudian untuk anggaran alat produksi aman selanjutnya berarti kita membutuhkan karyawan baru bagaimana untuk HRD apakah untuk HRD apakah kita bisa membuka membuka lolongan pekerjaan saat ini demi melunchingkan produk terbaru kita baik sebelumnya selamat malam semuanya selamat selamat malam selama pandemi ini sangat disayangkan sekali untuk bagian bagian karyawan bagian ofis mungkin bisa dimulai dengan work from home dan bagian karyawan di bagian produksi bisa bergantian jadi mematasi jam kerja dan bergantian seperti itu ibu manager oke bagaimana bisa membuka uang pekerjaan untuk bagian produksi atau bagian produksi mengambil dari karyawan di yang WFH kan masih bisa masih bisa merekrut yang baru karena yang di WFH kan punya pekerjaannya sendiri bu seperti itu dan yang bergantian itu kita menyakupi ya ya dan yang bergantian juga bisa dibawa pekerjaannya ke rumah ya ya karena WFH ya jadi oke baik untuk permasalahan penerimaan karyawan baru atau recruitment sudah disetujui maka dari itu untuk production tidak bagian produksi tidak ada lagi masalah ya bu ya baik terima kasih bu ya baik karena kita nanti membutuhkan karyawan baru dan pengiklanan untuk ini untuk mengiklankan produk terbaru kemudian harus men-share bahwa kita membutuhkan karyawan berarti untuk public relation bagian rumah saya tugaskan kamu untuk membuat pengiklanan ya nanti rencananya akan bagaimana ibu silahkan ya baik terima kasih atas kesempatannya jadi nanti untuk merekrut karyawan baru untuk di bidang produksi saya membutuhkan persyaratan persyaratan apa saja untuk mereka bisa kita rekrut gitu jadi ada persyaratannya seperti apa saja terus juga mungkin nanti kalau untuk perekrutan itu kita butuh berapa jadi biar bisa ada limited atau batasannya dan mungkin untuk rekrutmen itu apakah itu ada apa sih ada persyaratan tertentu gitu jadi saya hanya minta persyaratan apa saja yang harus mereka siapkan dan juga mungkin nanti jadwal untuk interview jadwal pengumpulan data-data dan lain-lainnya seperti itu bu ya baik berarti setelah rapat ini itu bisa didiskusikan kembali antara PR dengan HRD ya begitu juga dengan produksi kalian bisa diskusi nanti otomatis karena ini yang dibutuhkan untuk bagian produksi jadi bagian produksi berhak untuk memberi syarat harus bagaimana nanti memiliki karyawannya karena Ibu Desi yang akan memimpin nanti di bagian produksi jadi Ibu Desi berhak memberi syarat-syarat ya nanti bisa diskusikan di luar ini setelah meeting meeting ini selesai maka enggak diskusikan lagi dengan yang berkaitan nah karena kita sudah menyetujui untuk membuat produk kemudian tidak ada permasalahan lagi di bagian finance dan produksi sekarang waktunya kita memikirkan bagaimana untuk pemasarannya kepada Ibu Desi apakah ada masukan nanti rencana yang akan dilaksanakan untuk launching produk terbaran kita ini baik Bu izin memaparkan pemasaran ya Bu Manager mungkin untuk sementara waktu karena lagi masa pandemi COVID ini pemasaran atau penjualan untuk saat ini hanya melalui online shop bisa lewat IG Sopi dan website itu mungkin dari saya Bu terima kasih bagaimana untuk dari divisi yang lain apakah ada saran untuk pemasaran karena ini nanti akan menjadi hal yang paling utama untuk kita semua masukan keuntungan kemudian profit nanti kita dapat uang bersih uang kotor semuanya kan dimulai dari marketingnya untuk marketingnya tadi merencanakan menggunakan Shopee Instagram dan website apakah ada saran yang lain atau mungkin ada yang tidak setuju silahkan saya izin menyampaikan ini saja Bu menyampaikan saran karena marketing itu mungkin ada hubungannya dengan public relation dimana nanti pemasaran itu kan pasti kita butuh yang namanya iklan advertisement dan banner dan pamper juga untuk mempromosikan produk kita kelebihannya apa harganya berapa itu nanti di public relation kita akan publish ke akun IG kita akun twitter dan akun facebook yang kita punya itu juga sebagai sarana mempublikasi produk kita agar banyak orang yang melihat dan mungkin tertarik gitu dengan produk produk kita ini nah terus di bidang public relation juga menginginkan ini nih ada narasi atau caption mungkin yang menarik untuk supaya customer kita baik yang dari anak kecil sampai yang tua juga bisa apa ya tertarik gitu dengan produk kita kelebihannya tuh apa kelebihannya ternyata baju ini bisa dipakai kemana saja bisa dipakai untuk tidur dipakai jalan-jalan dan sebagainya gitu jadi saya juga ke designer desain bajunya ini mungkin kita bisa buat seperti video gitu kita buat video dimana videonya itu mempresentasikan setiap detail dari bajunya dari desain bajunya di setiap produknya gitu jadi biar bisa eye-catching untuk customer-nya mungkin seperti itu bu jadi kita akan meningkatkan di publish-nya supaya promosinya itu kita harus gencang baik-baik 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 ya bagus untuk masukannya oleh ibu kitci dari PR nah nanti ibu desi silahkan mencari informasi untuk pengiklanan di instagram jadi kita tidak hanya memposting di akun milik kita tapi kita juga memposting di iklan-iklan yang otomatis kita harus berbayar nah nanti kaitannya dengan finance silahkan ibu marketing dan ibu finance ibu desi dan ibu cika mendiskusikan tentang penggaran biaya iklan mungkin cukup sekian meeting hari ini apabila ada yang perlu didiskusikan lagi silahkan diskusikan dengan yang sangkutan nanti saya men nanti saya tunggu hasil dari hasil diskusi kalian apakah mungkin ada yang perlu dirapatkan lagi nanti saya baca lagi hasil laporannya sekian meeting hari ini silahkan istirahat kemudian bekerja kembali selamat pagi terima kasih